Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk meningkatkan kewirausahaan muda di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjaring siswa-siswi SMA dari seluruh Indonesia untuk berkompetisi. Dalam Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia 2017 ini, para siswa didorong untuk menciptakan inovasi bisnis kreatif baru. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Indonesia. Ada 689 peserta dari 32 provinsi di Indonesia dan menghasilkan 454 rencana bisnis telah melakukan kualifikasi pada tanggal 15 hingga 19 Agustus lalu. Dan kini telah terpilih 130 peserta dengan 75 rencana bisnis. Nah, salah satu produk bisnis kreatif telah dihasilkan oleh siswa SMA kelas 2 di Yogyakarta. Kita ngobrol langsung. Jadi ini overall, dari atas sampai bawah. Abis itu ini udah ada sama jesujaan sepatu sama jesujaan tasnya. Inovasi lain yang tak kalah unik juga datang dari siswa lain asal Yogyakarta yang dinamakan sepatu SMCS atau sepatu dua sisi yang dapat dibongkar pasang sesuai keinginan. Beberapa teman kami kan dapat hukuman saat upacara bendera. Karena mereka tuh lebih suka pakai sepatu yang stylist. Sampai mereka lupa untuk pakai sepatu hitam polos. Nah, kita membuat sepatu ini. Ini kan sepatunya bisa stylist, tapi juga bisa sepatu hitam polos. Jadi bisa tampil terketip sama stylist. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara memilah 75 rancangan bisnis terpilih ke dalam enam bidang usaha. Antara lain fashion, game dan aplikasi, desain grafis, tata boga, kerajinan, dan bidang usaha lainnya. Para calon wira usahawan muda ini harus mengikuti serangkaian seleksi, termasuk mempresentasikan kepada juri bagaimana inovasinya dapat mendongkrak industri kreatif di Indonesia. Kemendikbud juga memastikan inovasi mereka tidak hanya sekedar menjadi ajang perlombaan dalam event ini, namun juga berkelanjutan dan bisa menjadi cikal bakal bisnis baru. Sejak tahun lalu sebenarnya kita sudah ada beberapa penawaran dari beberapa lembaga dan asosiasi yang ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak terbaik di bidang fungsi itu untuk dibina peluang dan bakatnya. Bahkan mereka akan memiliki permodalan. Hampir sebagian besar inovasi ini merupakan hasil pengolahan pada potensi di daerahnya masing-masing, seperti pizza ulat sutra dari Jayapura, material kedap suara dari ampas tebu dari Magelang, liptin dari kulit buah naga dan kunyit dari Banten, teknologi sensor penyiraman tanaman dari Kediri, dan lain sebagainya. Kita di Tarani, Bandung.